Hero Supermarket membukukan kerugian periode berjalan atau rugi bersih 44 miliar rupiah. Angka itu melonjak dibandingkan rugi bersih Hero periode sama tahun 2019 yang hanya 4 miliar rupiah. Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrick Linval, mengatakan penurunan pendapatan membuat laba kotor PT Hero Supermarket TBK kuartal 1 2020 juga menurun. Sepanjang kuartal 1 2020, Hero meraih pendapatan 2,6 triliun rupiah, turun 15% dibandingkan dengan pendapatan perusahaan di kuartal 1 2019 yang mencapai 3,06 triliun rupiah. Sementara IKEA juga membukukan pertumbuhan penjualan yang signifikan melalui bisnis e-commerce. Manajemen Hero Supermarket menjelaskan bisnis makanan Hero terdampak efek tahunan dari rencana optimasi toko di tahun 2019. Dampak paling signifikan terlihat pada kinerja keuangan dasar.